Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan jut dengan perjalanan dari mengoyan gue ilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan banyak monster iblis Xiaoyan mengayunkan pedang berat miliknya dan banyak benturan pada saat ini terjadi banyak monster iblis pada saat ini benar-benar tidak berdaya berhadapan dengan Xiaoyan namun meskipun begitu Xiaoyan tidak bisa langsung menghabisi banyak monster iblis ini begitu monster-monster ini terhantam keras ke tanah sosoknya tiba-tiba segera meledakan cahaya merah tubuh mereka mulai membesar dengan cepat dan masing-masing di antara mereka berubah menjadi raksasa setinggi puluhan meter Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan berfikir bahwa monster-monster ini benar-benar tidak mudah seperti yang dibayangkan Xiaoyan juga dapat dengan jelas merasakan bahwa monster-monster ini memancarkan kekuatan fisik yang menjadi semakin kuat Xiaoyan kembali berhadapan dengan banyak monster dan Xiaoyan benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya meskipun monster-monster ini mampu dibukul mundur oleh Xiaoyan namun Xiaoyan kali ini benar-benar tampak sedikit kewalahan Xiaoyan pun pada saat ini menggeretakan giginya sebelum akhirnya Xiaoyan berteriak dengan tegas ke arah Taiking dan si pria Xiaoyan berkata bahwa jika mereka berdua masih berencana untuk menonton mereka akan berakhir dengan nasib yang sama seperti monster-monster ini mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Taiking pada akhirnya seketika bergerak bergabung dalam pertempuran Taiking segera berkata kepada Xiaoyan bahwa tidak ada perintah Taiking berfikir Xiaoyan mungkin ingin menghabisi mereka semua sendirian Xiaoyan menatap dingin ke arah Taiking dan berkata bahwa hal itu bukanlah tidak mungkin Taiking bisa menyerahkan iblis ini kepada Xiaoyan dan Xiaoyan akan menyerahkan orang itu kepada Taiking untuk dihabisi wajah Taiking seketika membeku mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ketika Yu Xiao mendengar hal ini ekspresi di wajahnya juga sedikit berubah sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak terus memperhatikan mereka berdua dan Xiaoyan kembali menyerang ke arah banyak monster di sisi lain Taiking dan Yu Xiao pada saat ini saling berpandangan dan dari pandangan ini hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka memang mengenal satu sama lain Yu Xiao pada saat ini segera meraung bergegas menuju ke arah banyak monster iblis sementara itu Taiking pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya kembali mengambil tindakan Xiaoyan di kejauhan pada saat ini melambaikan pedang berat misterius miliknya Xiaoyan dengan panik mengkonsumsi sumber energi di dalam tubuhnya Xiaoyan juga meluncurkan kekuatan dari 10.000 domen dewa api dengan menggunakan api keabadian sementara Xiaoyan mengkonsumsi sumber energi dengan gila-gilaan ada juga aliran sumber energi yang mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dengan cara seperti ini maka pertempuran ini benar-benar akan memadatkan fondasi Xiaoyan sambil menambah peningkatan sumber energi Xiaoyan benar-benar tampak tidak kelelahan dan Xiaoyan mengeluarkan semua kekuatan miliknya keterampilan bertarung Xiaoyan yang tidak ada habisnya juga pada saat ini benar-benar dikeluarkan hal ini seketika membuat Taiking dan Yu Xiao benar-benar terkejut mereka melihat bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat serius dalam menghadapi monster iblis mereka pada saat ini benar-benar kebingungan dengan apakah identitas asli dari Xiaoyan pada saat sebelumnya mereka bisa merasakan bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan keabadian yang setara dengan langkah kelima namun kali ini mereka juga merasakan bahwa Xiaoyan hanyalah dogat bintang sembilan terlebih lagi mereka juga terjengang melihat Xiaoyan yang bertarung dengan penuh semangat jika kekuatan asli Xiaoyan adalah tingkat keabadian mengapa Xiaoyan harus mengkonsumsi orijinki seperti orang gila mereka benar-benar tidak dapat memahami Xiaoyan logikanya jika Xiaoyan memiliki kekuatan keabadian langkah kelima mengapa Xiaoyan harus bersusah payah dengan kekuatan dogat Xiaoyan memiliki tubuh fisik di tingkat keabadian dan dengan kekuatan fisik tersebut Xiaoyan benar-benar akan bisa langsung berhadapan dengan banyak monster di sekitar mereka pada saat ini hanya bisa terdiam karena mereka tidak mengetahui bahwa tubuh keabadian ini berasal dari klon dewa asli sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terus menerus menghancurkan banyak monster tetapi meskipun begitu sesungguhnya butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menghabisi satu monster justru pada saat ini lebih banyak monster yang dihabisi oleh Taiking dan Yu Xiao di kejauhan melihat monster-monster yang benar-benar diratakan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghala nafas Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersilah dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah banyak mayat monster begitu monster-monster ini terbunuh tubuh mereka akan seketika meledak setiap monster iblis akan meninggalkan lebih dari belasan pil energi yang kuat dengan begitu maka Xiaoyan benar-benar akan bisa menyerap banyak energi di tempat ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun Xiaoyan melambaikan tangannya dan menyerap banyak energi yang berada di sekitar selanjutnya Xiaoyan menatap ke arah pohon yang berwarna kemerahan di kejauhan Xiaoyan menyadari bahwa masih ada formasi di pohon tersebut dan Xiaoyan segera memerintahkan Goyan Goyan tanpa banyak basa-basi segera memancarkan cahaya biru dan setelah beberapa tarikan nafas pohon itu pada akhirnya runtuh dan menghilang setelah itu Xiaoyan segera bergerak dan bergegas menuju ke arah pohon merah menyala ada 10 buah ajaib yang tumbuh di pohon ini dan Xiaoyan segera menyimpan semuanya melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Yu Xiao pada saat ini tampak tidak bahagia sosoknya segera berkata bahwa saudara Xiaoyan memang baru saja menghabisi banyak monster namun jika dihitung-hitung lagi wanita ini dan Yu Xiao adalah orang yang paling banyak menghabisi monster selain itu jika mereka ingin berlaku adil bukanlah tidak berlebihan jika mereka membagikan bagian masing-masing dengan sama rata Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya menatap ke arah Tai King dan bertanya apakah Tai King menginginkan buah ini Tai King tertegun sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya sambil tersenyum masam sementara itu Yu Xiao memandang ke arah Tai King dan mulai berbicara dengan marah Yu Xiao berkata bahwa ini adalah kontribusi mereka bersama dengan begitu maka Tai King harus mendapatkan bagian untuk dirinya sendiri Tai King tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap ke arah Yu Xiao dengan ekspresi acuh-ta'acuh sementara itu Xiaoyan tidak menanggapi keduanya dan Xiaoyan pada saat ini berfokus pada buah yang didapatkan oleh Xiaoyan Melihat hal tersebut Yu Xiao pada saat ini menjadi cemas sebelum akhirnya Yu Xiao kembali berbicara Yu Xiao berkata bahwa Xiaoyan belum bertanya kepada Yu Xiao Tai King memang tidak menginginkannya tetapi Yu Xiao menginginkan buah tersebut Xiaoyan sedikit menoleh dan sebelum Xiaoyan bisa berbicara Tai King segera bertanya kepada Yu Xiao apakah ia masih menginginkan nyawanya Yu Xiao seketika tertegun sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah Tai King dengan bingung Wajahnya sedikit berubah dan sosoknya memutuskan mundur mengatur jarak dengan Tai King Yu Xiao segera berkata kepada Tai King bahwa Tai King merupakan wanita yang cantik dan bertubuh bagus Tetapi tampaknya ia benar-benar tidak memiliki prinsip apapun Mereka berdua telah mengambil tindakan dan mengapa Xiaoyan harus memonopoli buah tersebut sendirian Energi iblis yang tergantung di dalam buah ajaib ini benar-benar sangat kaya Ia sudah mencapai pil energi 8 pola dan jika ia mendapatkan 10 pola Pil energi miliknya akan berubah menjadi pil energi berwarna biru Jika ia berhasil memadatkan 100 pola maka itu akan bisa berubah menjadi ramuan berwarna ungu Tai King tentu tahu bahwa untuk mendapatkan warisan yang benar-benar kuat dari raja iblis Tianhe seseorang harus pergi ke tingkat yang lebih tinggi dari menara pembunuhan Dengan begitu maka mereka barulah memenuhi syarat untuk masuk ke tingkat yang paling atas Tidakkah Tai King pada saat ini ingin memasuki ke tingkat atas dari menara pembunuhan Selain itu dikatakan bahwa raja iblis Tianhe juga bukanlah manusia keabadian biasa Dapat dikatakan bahwa ia merupakan keabadian yang berada setengah langkah menuju ke arah dewa keabadian Mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Xiao Xiao Yan pada saat ini tampak sedikit bingung Xiao Yan berpikir bahwa tampaknya Yu Xiao ini benar-benar mengetahui banyak hal mengenai tempat ini Sementara itu Tai King tampak tidak mengetahui mengenai hal ini dan jika dilihat dari hal ini Kemungkinan besar mereka berdua pada saat ini tidak saling mengenal Namun Xiao Yan juga pada saat ini berpikir mungkin saja mereka berdua pada saat ini sedang mengadakan pertunjukan di hadapan Xiao Yan Xiao Yan pun menghelak nafas dan Xiao Yan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu Yang paling penting sekarang adalah bahwa Xiao Yan telah mengetahui banyak informasi tentang tempat ini Xiao Yan juga pada akhirnya telah mengetahui fungsi dari pil energi di dalam tubuhnya Sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera menelan buah ajaib ke dalam mulutnya Sumber energi yang sangat besar pada saat ini seketika mengalir keluar Energi ini benar-benar sangat murni dan kemurnian dari energi ini membuat Xiao Yan mendecahkan lidah berkali-kali Fondasi origin ki Xiao Yan pada akhirnya mulai bangkit kembali dengan gila-gilaan Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, kecepatan kondensasi bintang origin ki Xiao Yan juga meningkat dua kali lipat Kecepatan ini benar-benar sangat mencengangkan dan Xiao Yan pada saat ini menghelak nafas Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada saat ini segera membuka matanya Xiao Yan lanjut mengeluarkan dua buah ajaib dan tanpa basa-basi kembali menelannya Sementara itu Tai King pada saat ini mencari tempat duduk dan menunggu dengan tenang Xiao Yan yang berlatih Di sisi lain pada saat ini, Yu Xiao benar-benar hanya bisa tertegun menatap ke arah dua sosok yang duduk bersila Yu Xiao pada saat ini menggertakan gigi dan Yu Xiao sesungguhnya berniat untuk melarikan diri Namun jika dipikir-pikir lagi, Yu Xiao pada saat ini sama sekali tidak memiliki kesempatan Yu Xiao pada saat ini masih takut dengan sosok Tai King walaupun sosoknya sedang berlatih Sesungguhnya, Yu Xiao merupakan langkah keempat keabadian dan kekuatannya sedikit lagi menerobos ke langkah kelima Pada saat sebelumnya, Yu Xiao memanfaatkan energi iblis sehingga pada akhirnya ia bisa berkamuflase menjadi langkah kelima keabadian Namun tentu saja hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan oleh Yu Xiao karena penggunaan orijinkinya benar-benar di luar dugaan Yu Xiao Oleh karena itu, Yu Xiao pada saat ini hanya bisa memutuskan untuk berdiam diri Setelah beberapa saat memperhatikan Xiao Yan berlatih pada saat ini, ada banyak sosok juga yang mendekati Xiao Yan Sosok-sosok ini berniat mengambil kesempatan untuk menyerang Xiao Yan dan Tai King yang sedang berlatih Menyadari hal tersebut, Tai King pada saat ini segera memerintahkan Yu Xiao untuk menghabisi sosok-sosok yang mendekat Yu Xiao menggeretakan gigi dan Yu Xiao tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah Tai King Pada akhirnya, Yu Xiao disibukan dengan sosok-sosok yang pada saat ini menyerang kelompok Xiao Yan Selama periode waktu ini, Xiao Yan telah menelan 5 buah ajaib dan hampir 100 pil energi Xiao Yan tampak berlumuran darah dan terengah-engah Xiao Yan pun seketika bergumam bahwa Xiao Yan telah mencapai 2 miliar Xiao Yan juga telah mencapai ramuan ajaib berwarna biru Xiao Yan pun menghelak nafas karena pada saat ini origin ki Xiao Yan benar-benar telah melebih 1 miliar Ditambah dengan lautan bintang ganda milik Xiao Yan, maka Xiao Yan bisa memiliki lebih dari 2 miliar Xiao Yan pun menghelak nafas dengan penuh kegembiraan sebelum akhirnya Xiao Yan menatap ke arah Yu Xiao Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan Xiao Yan memikirkan sesuatu Secara logika untuk orang yang begitu kuat, buah ajaib ini saja tidaklah cukup Bahkan buah ini benar-benar tidak sebagus ramuan ajaib yang diperoleh dengan membunuh orang-orang di sekitar Xiao Yan benar-benar ingin tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pria bernama Yu Xiao ini Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening dan Xiao Yan segera berbicara kepada Yu Xiao Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan memiliki 2 pilihan pada saat ini Xiao Yan ingin Yu Xiao memilih salah satu di antara keduanya Xiao Yan ingin tahu apakah Yu Xiao ingin memilih buah iblis atau hidupnya Yu Xiao pada saat ini sedikit melotot mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan Yu Xiao mengertakkan giginya dan Yu Xiao merasa sedikit tidak senang Namun ia juga tahu bahwa jika ia terus berbahasa basi mungkin ia benar-benar akan berakhir dalam kematian Yu Xiao pada akhirnya segera berkata bahwa buah iblis ini telah ditangani oleh saudara Xiao Yan Ia pada saat ini tidak menginginkannya lagi oleh karena itu bolehkah ia sekarang pergi Mendengar hal tersebut Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kelapanya Dan berkata bahwa jika Yu Xiao ingin pergi Ia pada saat ini harus menyerahkan esensi darah jiwanya kepada Xiao Yan Yu Xiao pada saat ini kembali terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan Yu Xiao pada akhirnya segera berkata bahwa bahkan jika ia mokat di dalam pertempuran hari ini Ia tidak akan mengorbankan esensi darah dan jiwa miliknya Mendengar hal tersebut Xiao Yan menatap langsung ke arah Tai King dan memerintahkan Tai King untuk memberi Yu Xiao pelajaran Sementara itu Yu Xiao pada saat ini langsung berteriak kepada Tai King bahwa orang ini hanyalah tubuh keabadian Jika Tai King dan Yu Xiao berkerja sama maka mereka akan bisa menghadapinya Tai King pada saat ini menatap ke arah Yu Xiao dengan dingin dan sosoknya pada saat ini segera bergegas Tai King benar-benar tidak mempedulikan perkataan Yu Xiao Sementara itu Yu Xiao pada saat ini mengertakan gigi dan bersiap untuk berhadapan dengan Tai King Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera kembali berkata bahwa Tai King tidak perlu memberinya kesempatan hidup Yu Xiao mengertakkan gigi dan sosoknya pada saat ini segera melonjarkan kekuatan keabadian Yu Xiao pada saat ini benar-benar bingung Yu Xiao juga menyadari bahwa masih ada selak di antara kekuatan Yu Xiao dan Tai King Meskipun teknik pedang Yu Xiao lebih kuat daripada Tai King tetapi fondasi kekuatan Tai King di atas Yu Xiao Melihat Tai King yang meraung ke arahnya dan memancarkan niat membunuh yang sangat kuat Mata Yu Xiao pada akhirnya berubah menjadi sangat dingin sebelum akhirnya ia menatap ke arah Xiao Yan Yu Xiao lanjut memuntahkan seteguk darah dan esensi jiwa darah juga mengembun Sosoknya segera menyodorkannya ke arah Xiao Yan sambil melesat mundur Yu Xiao juga berkata bahwa ia akan memberikan esensi darah dan jiwanya kepada Xiao Yan Faktanya sesungguhnya bagi orang kuat yang telah mencapai tingkat keabadian Esensi darah jiwa ini tidak lagi berakibat fatal Meski seseorang tidak akan langsung dilenyapkan oleh karena darah jiwanya dihancurkan Tetapi ia tetap akan terluka parah akibat dari hal tersebut Dengan begitu hal ini akan memberikan kesempatan kepada lawan untuk menghabisinya dengan sangat mudah Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menerima esensi darah jiwa milik Yu Xiao Xiao Yan juga memerintahkan Tai King untuk berhenti sementara Yu Xiao menghala nafas Sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Yu Xiao kembali dan Xiao Yan lanjut mengelurkan tangannya Xiao Yan lanjut berkata bahwa Yu Xiao harus menyerahkan semua pil ajaib yang ia dapatkan Xiao Yan juga menginginkan pil energi yang ia dapatkan dari orang-orang yang telah ia habisi sebelumnya Yu Xiao pada saat ini menggertakan gigi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Tetapi sosoknya tidak bisa melawan Yu Xiao menatap ke arah esensi jiwa dan darahnya yang diselimuti oleh api Yu Xiao pada akhirnya hanya bisa menyedorkan tangannya dan menyerahkan semua pil energi yang ia miliki kepada Xiao Yan Yu Xiao berkata bahwa ia mendapatkan ini dari kerja kerasnya sendiri Begitu selesai berbicara Yu Xiao pada saat ini memutuskan untuk berbalik Namun Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan Yu Xiao untuk menunggu sejenak Xiao Yan lanjut bertanya kepada Yu Xiao dimanakah cincin penyimpanan orang-orang yang telah ia habisi Yu Xiao pada saat ini kembali terdegun mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan Yu Xiao pun segera berkata bahwa ia sudah memberinya ramuan atau pil energi Semua yang ia miliki telah ia berikan dan apakah ia masih perlu memberikan cincin penyimpanan kepada Xiao Yan Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan sesungguhnya hanya menginginkan pil energi Di dalam cincin penyimpanan mereka Xiao Yan tidak akan mengambil yang lainnya dan sisanya adalah milik Yu Xiao Yu Xiao pada saat ini hanya bisa menghelak nafas meskipun sosoknya terlihat sangat marah Ia tidak bisa melakukan apapun karena ia menyadari bahwa dengan pikiran Xiao Yan api di tangannya akan langsung bisa menghancurkan esensi jiwa darah miliknya Dengan begitu maka ia akan terluka parah dan akan sangat mudah bagi Xiao Yan menghancurkan Yu Xiao Pada akhirnya Yu Xiao seketika hanya bisa mengikuti semua permintaan Xiao Yan Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tertawa setelah menerima semua kekayaan dari Yu Xiao Di sisi lain Yu Xiao hanya bisa menundukkan kelapanya dan menghelak nafas panjang dipenuhi kesedihan Sementara itu setelah Xiao Yan memeriksa semua barang jarahannya Xiao Yan kembali berbicara kepada Yu Xiao Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar ingin tahu mengapa Yu Xiao sangat tertarik dengan ramuan atau pil energi ini Xiao Yan juga ingin tahu alasan mengapa Yu Xiao ingin meningkatkan ramuan ajaib di dalam tubuhnya Yu Xiao seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan Yu Xiao pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui informasi mengenai tempat ini Yu Xiao pun bertanya dengan sedikit ragu apakah Xiao Yan tahu tentang Raja Iblis Tianhe Xiao Yan pada saat ini mengangguk sementara Yu Xiao segera bertanya apakah saudara Xiao Yan tahu apa kekuatan dari Raja Iblis Tianhe Xiao Yan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang ditanyakan oleh Yu Xiao Ekspresi Xiao Yan ini menjelaskan bahwa Xiao Yan benar-benar tidak mengetahuinya Yu Xiao pada akhirnya mengelak nafas dan segera menjelaskan semuanya kepada Xiao Yan Yu Xiao menjelaskan bahwa Raja Iblis Tianhe pernah menjadi setengah langkah menuju Dewa Keabadian dikabarkan bahwa ia hampir dipromosikan menjadi Dewa Keabadian kekuatan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan langkah ke-9 Keabadian di bawah langkah ke-9 Keabadian disebut juga dengan Keabadian Kaisar sementara diatasnya disebut dengan Keabadian Dewa dengan kekuatan inilah pada akhirnya setelah berita tersebut tersebar hal ini juga yang menjadi alasan mengapa begitu banyak makhluk Keabadian datang ke tempat ini mereka rela mempertaruhkan nyawa masing-masing demi mendapatkan warisan setengah langkah ke tingkat Dewa Keabadian yang kuat ia juga mendengar bahwa orang-orang tingkat tinggi di menar pembunuhan memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno saudara Xiao Yan juga tentu mengetahui bahwa meskipun seseorang menerobos ke keabadian sebelum ia mendapatkan keterampilan bertarung tingkat kuno yang sebenarnya sangat sulit untuk menerobos dalam hal kekuatan tempur dengan begitu maka jika seseorang memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno hal ini benar-benar akan menjadi nilai tambah namun untuk mencapai semua itu seseorang benar-benar harus mencapai lantai tertinggi dari menara pembunuhan sementara untuk mencapai lantai tertinggi mereka membutuhkan energi iblis dikatakan semakin banyak energi iblis yang mereka miliki maka warisan semakin terbuka untuk orang tersebut Xiao Yan menganggukkan kelapanya melihat Yu Xiao Yang pada saat ini berbicara dengan serius dilihat dari ekspresinya dan setelah Xiao Yan menganalisis kata-kata ini dengan cermat sepertinya apa yang dikatakan oleh Yu Xiao ini memang sebuah kebenaran sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya menghelak nafas dan segera energi iblis yang kuat meledak di tubuh Xiao Yan energi iblis ini berkumpul dengan gila-gilaan menuju ke arah ramuan iblis di dalam dantian Xiao Yan 18 pola yang telah terbentuk pada saat ini perlahan-lahan seketika mulai bertambah garis-garis pada pil ajaib biru di tubuh Xiao Yan pada saat ini terus mengembun dengan cepat Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa energi ajaib yang terkandung di dalam pil energi ini meningkat dengan cepat setelah Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Xiao Xiao Yan pada saat ini tampaknya sangat bersemangat Xiao Yan juga tampak tertarik dengan keterampilan tingkat kuno yang disebutkan oleh Yu Xiao pada akhirnya setelah memikirkan hal ini kekuatan spiritual Xiao Yan segera memasuki pagoda pemurnian begitu sampai Xiao Yan segera mulai bertanya kepada Zhan Lao Xiao Yan bertanya apakah ada keterampilan tingkat kuno di lantai tempat keterampilan berada mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan setelah beberapa saat suara Zhan Lao pada akhirnya segera terdengar Zhan Lao menjelaskan bahwa yang mulia memang meninggalkan banyak keterampilan bertarung yang terkuat dari keterampilan bertarung ini berada di tingkat penciptaan tingkat atas dan ada juga yang berada di tingkat kuno tetapi keterampilan ini tidak dapat disimpan dalam bentuk selip batu giyok dengan begitu maka Xiao Yan perlu menemukan sendiri keterampilan bertarung di atas level penciptaan Xiao Yan seketika sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao tampaknya meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari yang mulia tetapi Xiao Yan tidak memiliki privilege terhadap keterampilan bertarung di atas tingkat penciptaan beruntung Xiao Yan pada akhirnya mengetahui mengenai hal ini dan Xiao Yan hanya perlu mencari caranya Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus pada proses penyerapan dan kultivasi setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya perlahan-lahan membuka matanya ramuan ajaib di tubuh Xiao Yan telah terkondensasi menjadi 36 pola ramuan ajaib berwarna Sai Yan pada saat ini bersinar dengan cahaya yang lebih terang Xiao Yan juga saat ini bisa merasakan bahwa teknik gajah cahaya iblis Tianhe sudah memiliki cukup energi iblis dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa mampu menggerakkan level terkuat yakni level kebenaran Xiao Yan pada akhirnya perlahan berdiri dan Xiao Yan tidak terus menelan buah ajaib ke dalam tubuhnya Xiao Yan pada saat ini harus secara bertahap meningkatkan kekuatannya setelah berhasil meningkatkan fondasinya Xiao Yan harus mengalami pertempuran untuk memantapkan fondasi tersebut karena Xiao Yan pada saat ini sudah mencapai 1,2 miliar orijin ki jika Xiao Yan terus menelan orijin ki maka hal tersebut benar-benar sungguh berjumah jika Xiao Yan memaksakan justru hal tersebut benar-benar akan mengakibatkan kemacetan di masa depan dengan peningkatan yang Xiao Yan alami saat ini sesungguhnya hal tersebut benar-benar sudah merupakan keberuntungan besar bagi Xiao Yan oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya perlu fokus pada pertempuran selanjutnya untuk mengamankan fondasi miliknya tetapi meskipun begitu Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini tidak ada salahnya bagi Xiao Yan untuk mendapatkan lebih banyak sumber energi karena Xiao Yan ingin memasuki level yang lebih tinggi oleh karena itu Xiao Yan harus mempersiapkan semuanya Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ada tempat lain di lantai ke-6 dimana Xiao Yan bisa mendapatkan energi iblis mendengar hal tersebut pada saat ini Yu Xiao menghelak nafas dan mulai berbicara Yu Xiao berkata bahwa semuanya ada di hutan bakau yang tumbuh di lantai ke-6 ia telah menyapu sekelilingnya dan ada sekitar 5 atau 6 pohon bakau iblis tetapi meskipun begitu buah dari pohon ini juga semuanya telah dipetik melihat Yu Xiao yang menghelak nafas dan tampak sangat menyesal setelah berbicara Xiao Yan hanya sedikit menganggukkan gelapanya Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka mereka hanya perlu pergi ke lantai ke-7 Xiao Yan pada akhirnya segera melesat dengan tubuh yang tersapu dan segera bergegas menuju ke arah gumpalan cahaya semuanya mengikuti Xiao Yan satu demi satu hingga pada akhirnya semuanya berhasil mencapai lantai ke-7 namun bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini menghilang sesosok tubuh pada akhirnya muncul di lantai ke-6 matanya menyapu kesekeliling dengan pandangan yang kosong dan sosoknya tidak menemukan keberadaan siapapun sosok itu pun mengerutkan kening dan sedikit tersenyum tak berdaya sosoknya bergumam bahwa ia telah melesat dengan sangat cepat dan apakah mereka semuanya telah pergi ke lantai ke-7 sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Shen Ju yang pada saat sebelumnya ditinggalkan oleh Xiao Yan pada akhirnya Shen Ju telah mengumpulkan cukup banyak pil energi dan dapat kualifikasi untuk memasuki level ke-6 terima kasih telah menonton! Terima kasih.